Gurita memiliki tiga jantung dan dua jenis darah, memungkinkannya untuk bergerak dengan efisien di dalam air. Meskipun memiliki delapan lengan, gurita sebenarnya tidak memiliki otak di setiap lengan tersebut. Sebagian besar otaknya terkonsentrasi di dalam kepala. Gurita sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Mereka bahkan mampu menembus lubang-lubang kecil. Kemampuan mimikri gurita luar biasa, mereka dapat mengubah warna dan tekstur kulitnya untuk menyerupai lingkungan sekitarnya, sebagai bentuk perlindungan dari pemangsa. Gurita cerdas dan memiliki kemampuan belajar yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat memecahkan masalah dan mengingat informasi dengan baik. Gurita adalah hewan yang bersifat soliter dan cenderung menyendiri. Mereka hanya berkumpul saat musim kawin. Ya, walaupun terkenal dengan lengan-lengannya yang panjang, gurita sebenarnya lebih dikenal sebagai tentakel. Hanya sebagian kecil dari lengan tersebut, yang disebut sebagai tangan. Gurita memiliki paruh seperti burung yang digunakan untuk merobek mangsanya sebelum disedot masuk ke dalam mulutnya. Meskipun tergolong hewan invertebrata, gurita memiliki struktur otak yang kompleks dan dapat memproses informasi sensorik dengan efisien. Siklus hidup gurita cukup singkat, beberapa spesies hanya hidup selama satu atau dua tahun, sementara yang lain dapat hidup lebih lama tergantung pada spesiesnya. Terima kasih telah menonton!